Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Allahumma. Amin. Dara sekalian, kita sering dijelaskan bahwa peluang turunnya malam qadar itu adalah malam ganjil, itu betul. Itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Nabi kan tidak memastikan. Dan Nabi sendiri justru memberi contoh tidak membedakan ganjil dan genap. Buktinya Nabi kalau sudah 10 hari terakhir itu tiap malam ibadahnya lebih meningkat. Dengan bahasa yang sangat bagus beliau menyampaikan ah ya laylah. Bahwa seluruh malam 10 hari terakhir itu betul digunakan untuk ibadah, dibangunkanlah keluarganya. Kemudian ada kalimat yang menarik, ya sanepo kata orang Jawa, wasyad dalmi'zar, sarungi tisi setihnya. Itu isyarah yang kuat banget bahwa sarung dipakai terus untuk beribadah. Dara sekalian sebenarnya Laylatul Qadar itu adalah nama yang diberikan Allah ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah di Gua Hiroh itu. Selama ini kan kita mengadakan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kan terjemah saja. Turunnya Al-Quran kalau dibahas Arab kan Nuzulul Quran. Tapi bukan nama, itu terjemah. Jadi Al-Quran turun pertama kelihatan Nabi di Gua Hiroh dan sekaligus SK pengangkatan Pilu Sugaim Nabi itu dua nama Allah memberi. Satu Laylatul Qadar, yang kedua di dalam surat Tuhan adalah Laylatul Qadar. Malam Qadar di dalam surat Al-Qadar sudah sering disampaikan kepada kita, malam keputusan Qadar itu takdir bisa juga diharikan malam kemuliaan yang sangat luar biasa itu, fadilahnya. Tapi juga di dalam surat Tuhan Allah menyebut Laylah Mubarakah. Mubarakah itu yang Berkahnya tambah-tambah-tambah. Barokah itu ya Barokah. Mubarakah itu lebih banyak lagi. Dan yang penting sebenarnya justru penekanan malam Qadar itu, saudara sekalian Laylah Mubarakah itu di surat ayat keempat surat Tuhan ini. Tuhan artinya asap. Ayat itu kan juga menjelaskan bahwa alam raya ini dulu dijadikan Allah asanya asap. Langit, bumi, semua benda alam itu adalah asap. Makanya asap itu sampai sekarang masih ada di perut bumi dan agar tidak mengganggu, tidak ada gempa bumi, Allah menjadikan gunung berapi agar asap itu keluar, lewat gunung berapi, tidak ada goncangan-goncangan. Tapi kalau sekarang setiap dua jam sekali ada gempa bumi, otomatis yang ada di perut bumi ini sudah dirusak oleh manusia. Mungkin faktor minyak diambil, faktor butuh batu bara diambil, air diambil sebanyak-banyaknya, itu tidak mustahil merubah struktur yang ada di dalam perut bumi, terus batu-batu itu menutup jalannya asap menuju gunung berapi. Nah, mampu menutup itu berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Buktinya tiap dua jam sekali sekarang ada gempa bumi. Jadi laporan pemerintah itu di Indonesia, setiap dua jam ada gempa bumi. Padahal Allah janji di dalam surat Al-Muktu, tidak akan ada gempa bumi. Alam Najalil Ardham, ya ada. Bumi itu enak. Yang bisa ditafsirkan, tidak akan ada gempa bumi. Karena Allah menjadikan gunung. Kayak orang masa air itu, selama air asap dari dalam tungku panci itu ke atas, tidak ditutup rapat-rapat, kan keluarnya mesti lancar. Tidak akan. Sekarang mungkin diambil air, macam-macam di perut bumi diambil, tidak mustahil merubah struktur. Paling tidak menutup asap menuju gunung berapi. Manusia. Di saudara sekalian, malam bengibu itu hebatnya itulah, makanya menurut riwayat, sahabat Nabi yang mohon kepada Rasulullah agar bisa diturunkan kembali. Ya Rasul, ketika panjangnya menerima Quran, kok hebat banget. Apa tidak bisa diturunkan lagi, yang minta Nabi dikabulkan oleh Allah. Tapi turunnya bukan 17 Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika Nabi didesak, peluangnya memang malam ganjir. Tapi Nabi tidak pernah, tidak pernah membedakan sekali lagi, Nabi tiap malam, bulan-bulan terakhir, tidak bedakan ganjir dan ganjir. itulah. Makanya tinggal 5 malam ini, insyaAllah, malam 26 nanti malam, kita betul-betul gunakan untuk ibadah, mudah-mudahan diberi kekuatan Allah. Amin. Sampai ke 30 isyarah kuatnya, bulan puasa tahun ini, tidak 29, tapi 30. Dari sekalian yang penting lagi, mohonkah dibuka surat Dukhan tadi, ayat yang keempat. Ayat itu menjelaskan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi malam itu kalau turun, itu nasib orang setahun yang datang, ditentukan malam itu. fiha yufraku itu yu'ayanu yu'kot daru. Di dalam beberapa kitab saya dijelaskan, bahwa nasib orang, takdir orang, setahun yang datang, ditentukan malam itu. min khayatin wa mu'atin. Apakah kehidupan setahun yang datang, kita tambah baik, tidak tergantung respon kita malam itu. Misalnya setelah hari raya, kita mati keputusan Allah, tapi pada malam itu, Panjirikan berdoa. Dan Allah tidak akan menolak, karena itu malam itu setahun sekali. Makanya yufraku kullu, semua persoalan yang menyangkut pada manusia, ditentukan malam itu. Maka bahasa mudahnya, takdir orang itu bisa dirubah, yang merubah ke syi Allah, yang minta kita. Dan kalau permintaan kita malam itu, selesai sudah. Kita tidak jadi mati. Insya Allah menurut takdir Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi tahun depan, gempa bumi bagaimana, min mautin, wahayatin, wanikahin, orang mau kawin, jadi kawin tidak, tergantung malam itu. Wah matorin, sampai sebut ada hadis itu mator, hujan tahun depan, hujan yang membawa malataka, banjir, atau hujan membawa berkah, itu tergantung doa kita malam itu. Dan itulah berkah yang diberikan, mestinya kepada Nabi, ya sahabat minta, Nabi mohon Allah diberikan juga kepada kita sekalian, tingkat kita mau tidak. Mudah-mudahan, sampai malam ke-25, tadi malam kita, Bapak, Sudara sekalian, masih kelihatan sehat, mudah-mudahan kesehatan itu, betul-betul kita gunakan untuk meningkatkan ibadah, untuk demi masa depan kita yang lebih indah, lebih baik, di dunia hasanah, dan itu rahmat Allah. Jadi kalau Nabi yang minta kan rahmat, makanya Nabi ini kan, yang hampir tidak pernah dijelaskan, rahmat yang paling besar itu apa, rahmat yang paling besar, yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, itu adalah salah dosa, tidak langsung dihukum. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu salah dosa, tidak langsung dihukum. Diingatkan dulu, ditunggu. Sudara sekalian, umat terdahulu itu kalau salah dosa, langsung dihukum. Nabi Musa misalnya, itu kan juga punya kewajiban Jumatan kayak kita, hari Jumat. Hanya umatnya, nakal, bedik, Nabi Musa, jangan hari Jumat, Sabtu saja. Nabi Musa nyut Allah, dipindah Sabtu, Allah mengambilkan, ternyata salah dipindah Sabtu, lebih berat, karena gangguannya iwak. Jadi hari Sabtu itu ikan itu menepi semua di laut, sudara sekalian, sehingga banyak umat Nabi Musa, dipindah Sabtu, tetap tidak mau ibadah bersama Nabi Musa. Allah mengatur, ya Allah setelah dipindah hari Sabtu, umat saya tetap tidak mau ibadah, malah semangat golek iwak. turunlah ayat Al-Baqarah 60 itu kulu kirodatan khasiin, ya sudah Musa langsung dihukum, menjadi kera. Kiroda, khasiin itu jelek. Sekarang Panjadingan tidak saja di masjid, ibadah, di luar masjid masih banyak, tidak jadi kera. Nah itulah Rahmatalil. Kalau daumahnya ini Muhammad, langsung dihukum, menjadi kera. Di dalam Surat Al-Maidayah 65, diperjelas lagi, wajal minum al-kirodata wal-khanazira itu. Jadi yang jadi kirodata itu yang mudah-mudah, subhanuhum. Yang tua menjadi babi, injirun al-khasir. Hanya menurut riwayat yang kuat, yang berubah itu hanya kepalanya. Wujud badannya ibadah manusia, kepalanya kepala babi yang tua. Yang mudah-mudah kepalanya kepala kera. Umat terdahulu. Nabi Yunus, saudara sekalian. Eh Nabi Soleh. Ketika anda percaya umatnya jadi Nabi, akhirnya ditantang Soleh. Kalau kamu Nabi, batu di depan kami bisa jadi unta, betina yang susunya banyak anda. Dikabulkan Allah Nabi Soleh. Batu berubah jadi anakah. Nabi Soleh, Dauh, oke saman minum. Dua yang tidak boleh dilarang, melukai dan membunuhnya. Tapi akhirnya kan, tapi ternyata akhirnya umatnya Nabi Soleh tetap nakal, maksiat, durhaka, diminum susunya, dilukai, bahkan akhirnya jadi bunuh. Akhirnya Allah Dauh, Soleh katakan pada umat-umatmu itu, itu dia bersenang-senang. Betul, senang-senang bisa membunuh utahnya Nabi Soleh. Hari keempat bangun pagi, warna kulitnya orang yang tidak beriman pada Nabi Soleh itu, akhirnya berubah menjadi kuning, sofrok. Hari keempat menjadi merah, amrok. Hari ke-6, 4-5-6 menjadi hitam. Hari ke-7 pagi, datanglah poting beliung yang membunuh semua orang itu. Padahal sudah malai, meroboh, bisa, bisa, diratakan dengan tanah. Langsung. Contoh yang lagi, yang populer itu dari sekalian, Nabi Musa itu menerima Tauratkan 40 malam. Setiap tanya 40 hari, 40 malam. Hanya Quran menyebut Arbaina Lailah. Seringkali disebut Lailah karena orang Arab itu dominanya malam dan pada siang. Kebalikan kita. Pandir ini kan pergi ke Jakarta berapa hari? Hanya dua hari. Maksudnya dua hari, dua malam. Tapi budaya Arab tidak malam. Karena mungkin waktu itu sangat panas sekali, sehingga kehidupan malam hari lebih hidup dan pada siang hari, terutama musim-musim panas. 40 malam menerima Taurat, pulang membawa Taurat dalam bentuk tabut, kotak, darah sekalian, umatnya ternyata sebaikan nyembah patung sapi itu. Yang patungnya dibuat dari emasnya para perempuan. Disembah bareng-bareng Nabi Musa. Loh, kan sudah saya ingatkan selama saya 40 hari, 40 malam, yang disembah tetap gusti? Kok berapa? Allah, ya Allah, umat saya kan nyembah patung sapi. Buatnya nyembah panjengkan, Musa harus dibunuh. Makanya ayat-ayat yang berbunyi Faktulu Angfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Jadi harus dibunuh. Tidak ada Taurat. Jadi harus dibunuh. Maka kalimat Faktulu Angfusakum itu ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Qurah, ada Al-Qurah, surat Musa, ada surat Yurahim, ada. Harus dibunuh. Langsung. Jadi kalau salah, dosa omat, tidak, tidak, tidak ada. Waktu peringatan, tidak ada. Itulah Rahmatulil. Sama dengan ketika umatnya, ya Rasul, malam, itu kok hebat banget bisa merubah nasib kita setahun yang akan datang. Lisan Al-Qurah, bisa turun lagi enggak? Lebih baik seribu bulan. Kalau yang minta Rasulullah, ya dikabulkan Allah. Dan itulah, sekali lagi, salah satu wujud Rahmatulil. Ilalamin. Dan Rahmat yang paling besar, akhoro, agabakomihi, leumatis salah, doso, muatan langsung dihukum, dihiling, nita. Maka dalam kontek inilah, saudara sekalian, maka virus ini peringatan buat kita. Itu kita diingatkan, barangkali selama ini, manusia, ya, lupa kepada Allah. Bahkan, kadang-kadang kita berpikir, sudah setahun, enggak tuntas ini pun, juga masih lupa kepada Allah. Dan yang mudah-mudahan tidak berada dari kita. Seluruh dunia ini, saudara sekalian, mudah-mudahan tidak berpengaruh kita. Sepertinya otak kita kan dicuci. Ini virus harus dilawan dengan 3M, betul. 5M, betul. Divaksin, betul. Tapi kalau penekanan, solusi yang hanya beriswa dohiriyah ini, enggak gajara, enggak pulih mudik. Akhirnya di dalam diri manusia, punya pikiran, berarti virus ini enggak ada hubungannya dengan Allah. Ini kita kafir. Itu kesombongan. yang paling kita khawatirkan kalau akhirnya, khusus umat islam, karena tidak ada dari pemerintah selalu mengingatkan bahwa ini dari Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Kalau sampai di dalam diri manusia, Allah, ini enggak ada hubungannya Tuhan, virus enggak ada hubungannya Tuhan. Yang menciptakan alam rakyat semua Tuhan. Yang menentukan semua Tuhan, Tuhan tidak tahu kan, tidak mungkin. Itu kan kesombongan. Itu tak kabur. Pokoknya, jangan sampai setelah setahun enggak tuntas, bahkan vaksin sekarang sudah habis, hampir habislah, karena kita belum buat sendiri. Sudara sekalian, enggak boleh ada keyakinan dalam hati, bahwa Allah enggak tahu virus. Loh, surah Yunus 61, sudah sering kita ingatkan, bahwa Allah enggak tuntas, Allah enggak tuntas, bahwa ini Allah yang nurunkan Allah. Enggak ada satu pun di dunanya, enggak tahu, enggak lewat, lengah dari Allah, enggak ada semua keputusan Allah. cek surah Yunus 61, sudah ada sekali, itu vikita bimubin sudah ditentukan. Makanya, kalau panjaringan baca alukuran lebih serius lagi, penyakit, wabah itu kan juga bisa diakan marodun, itu kan 19 kali. Dan yang menarik bukan angka 19, mesti vikulubih marodun. Bahwa wabah penyakit itu datangnya hati yang kotor, hati yang tidak ingat Allah. Maka yang kita kuatirkan, sekali lagi mudah-mudahan kita buat, dan kalau sampai setahun yang enggak putas, apalagi kalau sekarang diterangat terus, varianya sudah 27, orang tambah takut. katanya enggak boleh takut, kok ditakuti terus. Tapi kita tetap yakin, ini dari Allah, yang menyelesaikan Allah, saat dunia setahun presiden, saat dunia pinter KB, ternyata ya goblok KB, enggak bisa menyelesaikan setahun. Dan ini perikiran sampai 5 tahun, belum tentu juga, varianya sudah macam-macam. Balik, ini virus ini yang hadirkan Allah, sudah waktunya kita kembali pada kursi Allah, artinya, bahwa ikhtiar itu harus lahir dan, berarti enggak boleh, oke 3M, jaga cara, oke itu sebagai buah ikhtiar, tapi kan lahir ya. Bagaimana dengan Allah? Kalau 3M, enggak boleh mudah ini, semua kalau sampai, pidato ini merubah, keyakinan kita, Allah enggak tahu virus, itu takabur. kayak Fir'aun, surat al-aruf 133 itu. Fir'aun kan sudah pernah diberi virus oleh Allah juga. Makanya jangan sampai, penekanan 3M, 5M, jaga jaran, enggak beli mudik, yang berisi, fisikal ini, sampai mengurangi keyakinan kita, bahwa Allah enggak ngerti virus. Loh, itu kesombongan. Sudah waktunya, karena setahun sudah tidak tuntas, ya kembali, semua dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmah, peringatan saja. Dengatkan setahun yang tidak tuntas, yang paling ahli, ahli ini, ahli ini, ternyata setahun tidak selesai. Itu masih sombong manusia. Dilawan virus bareng-bareng. Loh, menung saja sombong lah. Oke, dilawan. Tapi ngerti ya, bahwa ini Allah. Fiki ta'abimubin. Surat Yunus 61, saudara, bisa dicek. Itu semua surat tertulis. Fiki ta'abimubin. Jadi, diperingatkan setahun tidak selesai, malah laliku, insyaAllah, malah punya keyakinan, bahwa seolah-olah, Allah tidak ngerti virus. Lu yang mendatangkan Allah. Kita khawatir bahwa penekatan fisikal-fisikal, akhirnya membuat kita punya keyakinan, Lu ini virus, lu ada hubungannya, digandungin soal, itu takabur. Dan itu Allah paling tidak suka. Maka iblis itu dilaknat, masuk neraka selamanya, bukan ngafir, bukan. Wah iblis disurga bersama Allah, dengan malaikat dan Nabi Adam. Karena apa? Karena istighbaran, karena takabur. Tidak mau sujud, padahal Nabi Adam, menantang perintahnya, Gusti. Saya kira inilah, saudara sekalian, mudah-mudahan, kita memahami betul, bahwa ini semua peringatan Allah. Sudah setahun, kok tidak ingat. Ya mudah-mudahan, kita tergotolong yang, kembali ingat pada Allah, khususnya pada malam, lemah, akhir bulan, Ramadan, kita mohon Allah, bareng-bareng. Allah mengangkat, semua kesulitan kita, khususnya, virus yang melendak kita ini, mudah-mudahan, amin Allahumma. Saya kira inilah, saudara sekalian, yang bisa kita sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan, ya sampai akhir, bulan Ramadan, kita sehat, walafiat. Amin Allahumma. Tapi yang penting lagi, kesehatan itu, betul-betul kita gunakan untuk, meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah dalam konteks, khabulun minallah, maupun khabulun minanas. Aku lakukan lihat, wassalamu'alaikum, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, 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 Alhamdulillahiladzikarramalinsanufadzulahubinudkalassairilhayawan asyadu anla ilahu wahdahu ala syarikalahu asyadu anna sayyidana mahamadun abdu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilu inna allaha azamiku ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyyai ayuhaladzina amunusallu alaihi wa sallimu alaihi wa sallimu Allah ma salli wa sallimu bari ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmaba'ad faya'ibadallah ittaqallahallahu adukatihi walatamutunna illahu andu muslimun Allah ma firilil muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat al-ahiyya min wangwad innaka subqaribu mujibu da'wat al-qaudi al-hajjal wal-mansur manasoratin wal-nadhalul muslimu ahli adadin Allah ma jala'ana wa awlatana wa awlatana wa awlatana ya Allah seluruh amal anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahli al-khair wa ahli tukah wa ahli al-quran wa ahli ibadah walatajaw ayyahum min ahli syarwagair rabban haplana min azwajina adhurya dinakrata ayun wajjana lil muad sakinah imamah Allah ma ina nasolakasalam tangfitin wa afiyatang fil jasad wa ziyatatang fil ilmi wa ziyatatangfirizki wa ziyatatangfidharajat ya Allah wa tawabatan qabla'al maut wa rahmatanindal maut wa mawfiratan ba'adal maut Allah ma hawwin alayna fi segaratil muad wa najatah bin an-nar shalallah ala sifatina mahmad walhamdulillahirrahmanirrahim wa alamin ibadah Allah inna allaha ya'murubladilwa'isan wa'adkurubah wa yanha anifashim wa karbagh ya idhukun alam tazakirun walidhikur Allah akbar Assalamualaika ya Ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibin Ya Nami Allah Assalamualaika ya Altyazı M.K.